King Nasar sembuh total setelah bertemu Ibu Ida Dayak Terima kasih telah menonton Namun saat ini beredar rumor bila King Nasar sudah sembuh dari sakitnya usai dibantu oleh Ibu Ida Dayak Rumor tersebut disebarkan dalam bentuk video oleh kanal YouTube kabar selebriti Alhamdulillah seketika King Nasar sembuh setelah dibantu Ibu Ida Dayak Tulis judul video Setelah itu video tersebut juga dilengkapi dengan sampul video bertuliskan Berkat Ibu Ida Dayak kondisi Nasar kian membaik Lantas benarkah informasi tersebut Setelah dilakukan penelusuran terhadap video Narator sama sekali tidak menampilkan atau menunjukkan bukti Bahwa King Nasar sembuh setelah dibantu Ibu Ida Dayak Faktanya berdasarkan penelusuran hingga saat ini tidak ada berita kredibel yang menyatakan King Nasar sembuh setelah dibantu Ibu Ida Dayak Jadi kesimpulannya dengan demikian dapat disimpulkan Bila informasi terkait kesembuhan King Nasar usai ditemui Ibu Ida Dayak masuk dalam kategori berita bohong atau hoax Selain itu tidak ditemukan keselarasan antara judul video dengan isi video yang ditayangkan Nasar baru-baru ini dikabarkan meninggal dunia Yang menasar sontak menjadi perbincangan hangat di dunia maya Bantan suami Musdalifah ini bahkan menjadi trending di situs pencarian Google Bedengdut Nasar belum lama ini dilarikan ke rumah sakit Kondisi Nasar yang tampak semakin kurus pun membuat fans merasa khawatir Tidaknya itu Nasar baru-baru ini juga dikabarkan meninggal dunia Yang menasar sontak menjadi perbincangan hangat di dunia maya Bantan suami Musdalifah ini bahkan menjadi trending di situs pencarian Google Seolah tak ingin membuat fans khawatir, Nasar akhirnya mengungkap kondisinya Lewat beberapa unggah di Instagram miliknya terungkap bahwa hingga kini ia masih menjalani perawatan Di salah satu video unggahnya, Nasar terlihat sayu saat dijemuk oleh Ruben Onsu dan Anwar Sanjaya Ia pun mendengarkan seksama nasihat dari Ruben Padatnya jadwal syuting memang membuat kondisi Nasar mendadak drop Hingga akhirnya ia terpaksa harus mendapatkan perawatan intensif Sejumlah rekan artis pun terlihat mulai datang menjenguk pelantun seperti mati lempu itu Sebut saja Inul Daratista, Dewi Persikrian Ibram hingga Karen Delano Sebagai mantan istri, Musdalifah juga ikut datang menjenguk Ditemani suami ia mengajak serta putra Nasar, Falhan Absor Cipat sembuh ya dan harus semangat demi anak dua Insya Allah anak dua selalu mendoakan papahnya Tulis Musdalifah dalam unggahan miliknya Cipat beraktifitas lagi, aku sayang dan cinta papa dari anak dua Melihat kondisi Nasar, netizen pun ramai mendoakan kesembuhan Nasar Sebagian fans lainnya terus memberikan dukungan dan semangat Mereka mengaku gemas dengan kabar huaks Nasar meninggal Semoga King Nasar segera sembuh dan sehat kembali komentar netizen Opa Nasar kiawo semangat ya, balas aku netizen lain Cepat sehat King, at Kingnasar88 cepat menghibur lagi Berasa ada yang kurang gitu, BPA tanpa Opa Nasar Sahut aku netizen Alhamdulillah sehat-sehat aja ya Allah Serem banget diberita ada bilang King Nasar meninggal dunia Astagfirullah yang buat berita, timpal aku netizen Buat Ungkap, aku netizen Beneran shock semua di rumah cepat sehat ya orang baik At Kingnasar88 Terima kasih telah menonton Bedang Dut King Nasar diisukan meninggal dunia usai terjatuh di kamar mandi Baru-baru ini sebuah kabar beredar dan menyebut bahwa penyanyi dangdut King Nasar meninggal dunia usai jatuh di kamar mandi Sebelum semakin beredar berikut ulasan cek fakta terkait kabar ini Sebelumnya kabar Nasar meninggal dunia ini diunggah oleh akun youtube sensasi select Rumor ini beredar menyusul kabar pedang dujuh membangkani ini sedang dirawat di rumah sakit Dalam unggahannya akun dengan 185 ribu subscriber itu menyebut Nasar jatuh di kamar mandi Dalam judul videonya ditulis sebagai berikut Astaga seperti tak percaya jatuh di kamar mandi King Nasar meninggal dunia Sementara itu dalam thumbnail video tampak foto Nasar terbaring dirancang rumah sakit Dalam thumbnail tertulis judul King Nasar meninggal dunia pecah tangis para sahabat dan orang terdekat Lantas benarkah klaim tersebut dilansi dari suara.com simak ulasan cek fakta pedang dujuh Nasar Diisukan meninggal dunia usai jatuh di kamar mandi Setelah ditonton seluruhnya video berduras di 3 menit 1 detik itu tak membuat kabar Nasar meninggal dunia Video hanya berisi cuplikan foto Nasar di rumah sakit Nerator kemudian menjelaskan kondisi kesehatan Nasar yang menurun hingga tak lagi muncul di layar kaca Kemudian ia menjelaskan soal unggahan terbaru dari Nasar di rumah sakit Nerator juga menyebut kabar terbaru Nasar jatuh di kamar mandi hingga meninggal dunia dilansi dari kanal youtube lain Namun tak ada bukti yang menunjukkan keakuratan kabar tersebut Sementara terpantau di instagramnya beberapa jam lalu Nasar juga masih membagikan foto terbarunya yang terlihat dicubuk oleh rekan-rekan artisnya Jadi kesimpulannya berdasarkan penjelasan cek fakta tersebut dapat dipastikan Bahwa klaim Nasar meninggal dunia adalah salah atau hoax Video ini termasuk konten yang menyisatkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!